Melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 434 Tahun 2021, pemerintah ibu kota memberikan kelonggaran jam operasional untuk rumah makan yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Selama bulan Ramadan, rumah makan diperbolehkan buka hingga pukul 10.30 malam. Selanjutnya, rumah makan diizinkan buka kembali pukul 2 hingga pukul 4.30 pagi untuk melayani kebutuhan sahur masyarakat. Sementara untuk pelayanan rumah makan diperbolehkan melayani selama 24 jam atau disesuaikan dengan jam operasional rumah makan tersebut. Berbeda dengan Ramadan tahun lalu, tahun ini rumah makan dapat melayani kegiatan buka bersama secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan tidak menciptakan kerumunan, serta pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas rumah makan. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan memasuki bulan Ramadan pandemi COVID-19 di ibu kota relatif terkendali. Menurutnya, kemenangan melawan COVID-19 sudah di depan mata. Ramadan kali ini adalah kali kedua kita menjalani dalam suasana pandemi COVID-19. Alhamdulillah, situasi saat ini cukup terkendali. Fasilitas kesehatan kita tidak sedang over capacity dalam menangani pasien COVID-19. Kasus aktif di Jakarta relatif landai di kisaran 6.000 hingga 7.000 kasus aktif. Sesudah berapa bulan yang lalu, sempat mencapai angka 26.000 kasus aktif. Pandemi belum hilang dari muka bumi. Beberapa negara di dunia internasional, kita mendengar kabarnya, malah sedang mengalami gelombang ketiga dengan lonjakan kasus baru akibat varian baru dari COVID-19 ini. Karena itu penting sekali untuk kita serius mencegah hal serupa tidak terjadi di sini. Penting sekali untuk kita tahan godaan, jaga amanah, dan tidak mengkhianati perlonggaran yang sedang dibuat saat-saat ini. Anies menambahkan, saat ini program vaksinasi COVID-19 di Ibu Kota tengah berjalan. 58 persen lansia telah mendapatkan vaksin dosis pertama, dan 20 persen sudah selesai mendapatkan vaksin dosis kedua. Program vaksinasi untuk lansia di Ibu Kota ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri 2021. Walau kasus COVID-19 di Jakarta telah melandaik, Gubernur Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan, agar tidak terjadi lonjakan kasus di Ibu Kota seperti sebelumnya.